Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, ataupun malam Buat teman-teman yang sedang menonton video pembahasan soal kali ini Jadi untuk yang pertama disini Aku mau membahas soal terkait ketaksamaan Jadi disini aku sudah ada 4 soal terkait ketaksamaan Dan sebelum aku membahas satu persatu Disini aku mau menjelaskan dulu beberapa hal penting Yang penting untuk dipahami teman-teman Sebelum mengerjakan soal-soal berikut ini Jadi disini aku tulis dulu Hal penting Disini bermanfaat buat teman-teman nyelesaikan ketaksamaan Jadi hal penting yang pertama itu disini aku punya Di dalam akar Ini Di dalam akar Baris penilai non-negatif Non-negatif ini berarti maksudnya bisa positif atau bisa nol Jadi kalau teman-teman misalkan punya akar fx Supaya akar fx ini terdefinisi Maka haruslah fx ini Lebih dari sama dengan nol Jadi ini syarat supaya akar ini terdefinisi Ini penting ketika nanti teman-teman misalkan Untuk mencari himpunan penyelesaian ketaksamaan Yang ada akar-akarnya Itu teman-teman harus dicari dulu syaratnya Supaya terdefinisi Yaitu yang di dalam akar harus bernilai non-negatif Lalu yang kedua Penyebut Tidak boleh bernilai nol Disini berarti kalau teman-teman punya misalkan 5x Qx Nah berarti qx ini harus Tidak boleh nol Entah bentuk qx-nya itu apa Bisa jadi qx-nya ya bentuknya akar juga Ya berarti harus memenuhi yang pertama dan yang kedua ini Jadi pokoknya Penyebutnya Tidak boleh nol Terus hal penting lainnya Yang teman-teman perlu Ingat dan pahami Itu definisi nilai mutlak Definisi Nilai mutlak Disini kalau teman-teman punya mutlak fx Ini mungkin ku lebarin dulu Kalau teman-teman punya mutlak fx Berarti Nilainya akan sama dengan fx Ketika fx ini lebih dari Atau sama dengan nol Dan bernilai minus fx Ketika fx-nya Kurang dari nol Disini teman-teman juga punya Definisi nilai mutlak lainnya Yang sama pentingnya Yaitu Mutlak fx Sama dengan Sama dengan Akar Akar Dari Fx Kuadrat Ini juga penting buat teman-teman ingat Apalagi untuk semester keatas nanti Bisa juga Berarti kita disini juga punya fx Mutlak fx Kuadrat Itu sama dengan Fx Kuadrat Jadi bukan hanya yang kiri ini yang teman-teman perlu ingat Yang sisi ini Juga perlu Teman-teman perlu pahami Lalu Ini terkait nilai mutlak lainnya juga Disini kalau kita punya Jika Mutlak fx Kurang dari sama dengan Atau kurang dari doang juga bisa A Untuk suatu bilangan real A Maka Disini teman-teman punya Minus A Fx Ini teman-teman bisa buktiin pakai definisi Atau teman-teman langsung ingat Juga bisa langsung dipakai Jika fx Maka Disini teman-teman punya Fx Minus A Atau Fx A Terus yang selanjutnya Yang keempat Ini masih terkait hal-hal penting Untuk menyelesaikan ketaksamaan Ini mungkin sedikit hal terlarang Ya Tidak terlarang juga sih Jadi misalkan Teman-teman punya Akar Fx Di x Itu teman-teman Tidak boleh langsung Dikuadratkan gini Ini gak boleh langsung gini Harus memenuhi Haruslah Kedua ruas Ini Bukan terlarang lagi Jadi aku hapus Disini aku tulis Padret kedua ruas Haruslah Kedua ruas Bernilai Positif Atau Non-negatif Disini aku tulis Non-negatif Jadi kita gak bisa Asal-asal Mengkuadratkan Kedua ruas Sebelum kita Ketahui bahwa Si gx ini Positif Berarti disini Atau Dengan catat lain Gx nya itu Nah Kalau semisal Kayak gini Berarti teman-teman bisa Tinjau dua kasus Ketika gx nya Ini Teman-teman bisa Dikuadratkan Tapi ketika Gx nya Teman-teman bisa Sadar bahwa Gx ini Negatif Sedangkan akar Fx Itu pastilah Bernilai Positif Berarti Ketak samaan Akar Fx Kurang dari Sama dengan Gx Untuk gx yang Kurang dari 0 Selalu berlaku Benar Asalkan Terpenuhi Syarat dari Fx ini Yaitu yang Hal penting Nomor 1 Tadi Jadi gitu Sedangkan Kalau disini Kita punya Katakanlah Akar Fx Kurang dari Sama dengan Gx Disini Kita tahu bahwa Yang di ruas ini Akar Fx ini Pasti Positif Sedangkan kita Nggak tahu Gx nya ini Positif Atau Negatif Tapi kita Otomatis Tahu Gx ini Haruslah Positif Atau Non Negatif Nggak Mungkin Nilai Gx nya ini Negatif Karena Apa Karena kita Punya Di ruas Kirinya Akar Fx Yang Bernilai Positif Jadi Nggak Mungkin Kita Punya Akar Fx Kayak Gini Itu Nggak Mungkin Jadi Disini Haruslah Non Negatif Gx Ketika Gx Negatif Berarti Tak Terdefinisi Himpunan Kosong Gitu Ini Hapus Aja Karena Yang penting Yang Atas Terus Yang Kelima Ini Masih Tentang Hal Penting Untuk Ketaksamaan Ingat Lagi Sifat Algebra Sifat Sifat Algebra Contohnya Gimana Disini Misalnya Teman-teman Punya Katakanlah A Kwadrat Minus B Kwadrat Maka Teman-teman Harus Ingat Kalau Ini Bisa Didebarkan Jadi Ini Ini Salah Satu Contohnya Ada Yang Lain Apa Dan Seterusnya Bisa Teman-teman Cek lagi Dan Ingat-ingat Karena Berguna Juga Terus Yang Tidak Kalah Penting Lagi Ingat Lagi Cara Mencari Akar-akar Mencari Akar-akar Jadi Kita Ketika Menulis Sifat Ketaksamaan Seringkali Kita Harus Menentukan Daerah Yang Negatif Dan Daerah Yang Positif Nah Itu Kita Perlu Nyari Pembuat Nol Nah Itu Berarti Kita Nyari Akar-akar Kalau Kita Punya A X Kwadrat Plus B X C Kita Mau Nyari X Yang Memenuhi Ini Itu Kita Ingat Ada Beberapa Cara Bisa Difaktorkan Jika Bisa Difaktorkan Dengan Mudah Atau Bisa Teman-teman Coba Cek Diskriminalnya Dulu Cek Diskriminan Apakah Emang Bener Ada Akar-akarnya Atau Enggak Ada Kalau Enggak Ada Akar-akar Bisa Teman-teman Cek Definit Apakah Nilainya Selalu Positif Atau Negatif Itu Penting Ketika Kita Menentukan Daerah Negatif Positif Saat Mencari Himpunan Penisayan Dari Ketaksamaan Terus Teman-teman Juga Bisa Pakai Kalau Emang Enggak Bisa Difaktorkan Pakai Rumus Kwadratik Atau Rumus ABC Oh Ya Cek Diskriminan Kalau Teman-teman Lupa Itu D Sama Dengan B Kwadrat Minus 4 A Ketika Ini Bernilai Positif Non Negatif Berarti Ada Akar-akar Ketika Ini Bernilai Negatif Berarti Kita Nggak Punya Akar-akar Kita Perlu Cek Definitnya Apakah Positif Atau Negatif Dan Disini Teman-teman Juga Bisa Pakai Cara Namanya Melengkapi Kwadrat Sempurna Oh Maaf Ini Teman-teman Bisa Review Lagi Jika Teman-teman Lupa Caranya Mencari Akar-akar Nah Disini Yang Penting Terakhir Karena Ini Kita Bicara Tentang Ketaksamaan Tentu Teman-teman Harus Ingat Lagi Sifat Ketaksamaan Lagi Sifat Ketaksamaan Disini Misal Teman-teman Punya A Disini Kalau Misal Teman-teman Punya Suatu C Anggota R Berarti Ketaksamaan Ini Tetap Berlaku Plus Minus C B Plus Minus C Ini Kita Menambahkan Atau Mengurangkan Kedua Ruas Dengan Suatu Bilangan Atau Ketika Punya A Kurang Dari B Dan Kita Punya C Suatu Bilangan Positif Berarti Kita Punya AC BC Kita Kalikan Kedua Ruas Dengan C Tidak Akan Mengubah Tanda Ketaksamaan Sebaliknya Jika Kita Punya C Nya Itu Negatif Itu Tandanya Nanti Akan Berubah Arah Ini Teman-teman Perlu Ingat Apalagi Ketika Nanti Kita Mengerjakan Soal-soal Kita Punyanya Variable X Variable Itu Bisa Positif Bisa Negatif Kita Tidak Tau Pasti Makanya Seringkali Dosen Bilang Ataupun Emang Melarang Menegaskan Kita Tidak Boleh Asal Pindah Ruas Asal Kalikan Silang Itu Tidak Bisa Kita Harus Memperhatikan Nilai Dari Variable X Oke Disini Beberapa Hal Penting Ada Tujuh Yang Bisa Teman-teman Ingat Dan Pahami Sebelum Mengerjakan Soal-soal Ketaksamaan Setidak Setidak Ini Ini Menurut 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 Teman-teman Bisa Review Sendiri Jadi Disini Kita Lanjut Menurut Menurut Soal Disini Carilah Himpunan Pengelesaian Yang Memenuhi Ketaksamaan Berikut Jadi Soal Yang 1A Ini Soal Yang Cukup Standar Tapi Teman-teman Harus Hati-hati Oh Ya Di Video Ini Jawaban Yang Kutuliskan Disini Berupa Coret-coretan Jadi Ketika Nanti Teman-teman Menuliskan Di Lembar Ujian Ataupun Lembar Tugas Diusah Kan Tulisannya Yang Rapi Dan Bagus Pakai Kata-kata Penjelasan Setiap Langkah Yang Kalian Lakuin Sebaik Mungkin Dijelaskan Jangan Asal Tulis Aja Kayak Coret-coretan Karena Itu Mungkin Berpengaruh Ke Nilai Berpengaruh Ke Gimana Dosen Dan Grader Melihat Jawaban Teman-teman Nanti Bakal Kusar Coret-coretan Rapi Dalam Bentuk File PDF Jadi Kita Disini Diberikan Ini Disini Kita Mau Nyari X Yang Memenai Ketaksamaan Ini Impunan Penelesaiannya Nah Kita Nggak Bisa Asal Kalikan Silang Jadi 3X Minus 1 Kurang Dari Sama Dengan 2X Plus 2 Kita Nggak Bisa Itu Kecuali Kita Tinjau Kasus Per Kasus Antara X Plus 1 Dan 3X Minus Satunya Ini Kapan Dia Negatif Kapan Dia Positif Dan Itu Lebih Memakan Waktu Kita Bisa Lakukan Cara Yang Standar Aja Disini Kita Kita Tambahkan Kedua ruas Dengan Minus 2 Per 3X Minus 1 Berarti Ruas Kanannya Jadi 0 Dan Disini Kita Bisa Dapatkan 3X Minus 1 Minus 2X Minus 2 X Plus 1 Ini Kita Jumlahkan Aja Disamakan Peniputnya Ini Teman-teman Bisa Sederhanakan Bagian Pembilang Ini X Minus 3 X Plus 1 3X Minus 1 Nah Sampai Disini Kita Harus Nentuin Nilai X Yang Menyebabkan Ruas Kiri Ini Bernilai Negatif Nah Nilai Di ruas Kiri Itu Berkantung Pada Penyebutnya Ada X Minus 3 Ada X Plus 1 Dan Ada 3X Minus 1 Biasanya Orang-orang Langsung Nyari Pembuat 0 Dari Masing-masing Ini Terus Langsung Dipakai Titik Uji Atau Apa Buat Nentuin Daerah Negatif Atau Positif Disini Aku Mau Jelasin Cara Yang Lebih Menurutku Lebih Ngalir Jadi Kalau Kita Punya X Minus 3 Berarti Ini Untuk Daerah X Minus 3 Di Daerah Sisi Kiri Dari 3 Itu Pasti Nilainya Akan Bernilai Negatif Dengan Disini Nilainya Positif Ini X Minus 3 Kalau Kita Masukin X 0 Berarti Disisi Kirinya 3 Hasilnya Sama Dengan Min 3 Negatif Disini Kita Bisa Cari Untuk X 1 Untuk Penyebutnya Kita Nggak Boleh Sama Dengan Karena Nantinya Akan Tak Terdefinisi Disini Aku Kasih Minus 1 Minus Ini Gwapus Disini Plus Ini Untuk Penanda Daerah X Plus 1 Benilai Negatif Di Kiri Minus 1 Dan Benilai Positif Di Arah Kanan Lalu Yang Selanjutnya Kita Punya Sepertiga Disini Sepertiga Disini Negatif Disini Positif Nah Cara Aku Nentuin Itu Aku Tarik Garis Jadi Emang Aku Posisiin Ini Sesuai Urutannya Minus Satu Di Paling Sini Sepertiga Di Tengah Dan Tiga Di Paling Di Sana Berarti Kalau kita Gambar Ulang Disini Kita Punya Minus Satu Sepertiga Tiga Kita Kebagi Jadi Satu Dua Tiga Empat Daerah Kita Punya Empat Daerah Disini Dan Untuk Daerah Yang Ini Daerah Pertama Kita Bisa Lihat Disini Kita Punya Nilai Minus Ketemu Minus Ketemu Minus Lagi Minus Digali Minus Digali Minus Berarti Disini Kita Di Sebelah Kanan Minus 1 Berarti Nilainya Disini Sudah Positif Tapi Di Atas Masih Negatif Dan Di Bawah Juga Masih Negatif Jadi Negatif Dikali Positif Dikali Negatif Hasilnya Nanti Positif Teman Teman Bisa Lakuin Cara Yang Sama Untuk Ini Itu Negatif Dan Sini Positif Dan Yang Kita Mau Itu Yang Negatif Berarti Yang Kita Dapetin Daerah Sini Jadi Himpunan Penyelesaiannya Ini Teman Teman Kalau Mau Nyatet Ulang Bisa Dicatet Yang Rapih Sekalian X Kurang Dari Minus Satu Atau X Berada Di Tengah Tengah Sepertiga Atau Jika Ditulis Dalam Notasi Interval Itu Berarti Atau Itu Berarti Ini Gabungan Jadi Ini Solusi Untuk Nomor 1 A Cukup Sederhana Ini Untuk Jawaban Rapinya Nanti Akan Kuketik Ulang Di Latex Dan Kukirim Jawabannya Ke Group Tutorial Kita Bisa Lanjut Ke Yang Nomor B Disini Teman Teman Harus Mulai Memanfaatkan Hal Penting Tadi Untuk Menelesaikannya Ini Minus 5 Bisa Kita Minus 5 Di Ruas Kanan Bisa Kita Hilangkan Dengan Menjumlahkan Plus 5 Di Kedua Ruas Atau Istilah SD SMP SMA Dipindah Ruas Nah Jadi Kita Disini Punya Ini Disini Oke Disini Kita Ada Akar Di Ruas Kanan Sebentar Oke Disini Ada Bentuk Akar Di Ruas Kanan Berarti Agar Kertas Maka Harus Haruslah Memenuhi Haruslah Memenuhi Tadi Di Dalam Akar Harus Bernilai 6 Negatif Disini Teman-teman Bisa Dapetin X Nya Itu Harus Lebih Dari Sama Dengan 3 Nah Ini Bentuk Ruas Kanannya Akar Ruas Kirinya Bukan Apakah Kita Bisa Asal Kuadratkan Atau Enggak Untuk Kasus Ini Kita Bisa Kuadratkan Kenapa Karena Dari Sini Kita Punya Syarat Untuk Ketak Samanya Terdefinisi Haruslah Memenuhi X Lebih Dari Sama Dengan Minus 3 Pas Sekarang Yaitu 49 X Plus 14 Akar Ini Pastikan Nilai Positif Dan Disini Kita Juga Punya X Plus 13 X Plus 13 Ketika X Itu Lebih Sama Dengan Minus 3 Pasti Benilai Positif Kan Kita Punya X Minus 3 Dan X Plus 13 Itu Disini 10 Jadi Ruas Kiri Pun Yaitu X Plus 13 Benilai Positif Nah Karena Kedua Luas Benilai Positif Karena X Minus 3 Maka Positif Sehingga Kedua Ruas Positif Kedua Ruas Bernilai Positif Disini Baru Kita Bisa Kuadratkan Kedua Ruas Karena Kita Sudah Yakin Kedua Ruas Ini Kedua Ruas Positif Positif Pekat 147 Disini Kita Bisa Kuadratkan Kedua Ruas Aku Turun Kebawah Dulu Disini X Plus 13 Kuadrat Tandanya Ilang Teman-teman Sederhana N Ruas Kirinya Plus 26 X Plus 169 49 X Tambah 147 Sederhana Lagi Ini Bisa Dapat X Kuadrat Minus 23 X Plus 22 0 Disini Bisa Disederhana Jadi X Minus 1 X Minus 22 Kita Faktorkan Nah Kita Cari lagi Menentukan Daerah Positif Dan Negatif Untuk Ruas Kiri Ini Disini Cukup Jelas Ini Negatif Positif Eh Positif Negatif Positif Untuk Caranya Seperti Yang Tadi Disini Aku Skip Buat Manual Ngitungnya Dan Kita Cari Yang Kurang Dari 0 Berarti Daerah Ini Dan Daerah Ini Memenuhi Syarat Juga Karena Tadi Harus Lebih Dari Minus 3 Jadi Untuk Himpunan Penyelesaian Nah 1 1 22 Interval Terbuka 1 22 Ini Untuk Nomor 1 B Disini Teman-teman Harus Paham Kapan Saat Mengquadrat Kana 2 Luas Kapan Tidak Ini Cukup Sederhana Juga Asalkan Teman-teman Paham Apa Yang Boleh Dilakukan Dan Apa Yang Terlarang Mungkin Aku Lanjut Ke 1 C C Disini Teman-teman Diberikan 4 X Minus 1 Kurang Dari 2 Plus X Minus 1 Disini Teman-teman Bisa Sederhanain Dulu Bentuknya Jadi 4 X Minus 1 Nah Cara Standar Buat Nelesain Kesamaan Yang Ada Mutlak-mutlaknya Itu Memang Biasanya Pakai Definisi Tapi Disini Aku Pilihin Soal Yang Teman-teman Bisa Kerjakan Tanpa Menjabarkan Definisi Di awal Jadi Disini Teman-teman Perhatikan Bahwa Agar Ketaksamaan Terdefinisi Agar Ketaksamaan Terdefinisi Maka Haruslah X Tidak Sama Dengan 1 Karena Penyebut Tidak Boleh Bernilai 0 Tidak Bisa Lebih Lanjut Lanjut Kedua Ruas Kalau Teman-teman Sadar Kedua Ruas Ini Bernilai Positif Karena Nilai Mutlak Sehingga Dapat Dapat Diberoleh Dapat Diberoleh 4 Mutlak X-1 2 Plus X-1 Ini Teman-teman Bisa Dikalikan Dengan Mutlak S Min 1 Di kedua ruas Ntar bisa jadi Nah Sampai sini Teman-teman Bisa Pakai Definisi Tapi Tapi Aku Lebih Perfer Dimisalkan Sebenarnya Enggak harus Dimisalkan Juga bisa Teman-teman Langsung Tapi Untuk Memudahkan Melihatnya Aku lebih senang Dimisalkan Dimisalkan P Sama Dengan Maka Teman-teman Bisa Dapatin Ketaksamaan 2P Ditambah P Kuadrat Disini Teman-teman Bisa Sederhanain Aja Bentuknya P Kuadrat Ditambah 2P Minus 4 Lebih Dari 0 Nah Teman-teman Disini Cukup Menyelesaikan Ketaksamaan Kuadrat Jadi Mutlaknya Untuk Sementara Kita Hilangkan Dan Kita Hitung Dalam Bentuk Ketaksamaan Kuadrat Berarti Kita Perlu Nyari Akar-akar Dari P 2P Minus 4 Jika Ada Karena Ini Keliatannya Enggak Bisa Difaktorkan Dengan Mudah Disini Aku Coba Cek Diskriminalnya Dulu Apakah Emang Nilainya Positif Atau 0 Atau Negatif D B Kuadrat Minus 4 AC Berarti Disini Aku Punya Diskriminalnya Itu 2 Kuadrat Minus 4 Dikali 1 Dikali Minus 4 Oh Ternyata Diskriminalnya Positif Berarti Ini Itu Ada Akar-akarnya Kita Bisa Cari Tapi Mungkin Susah Karena Di Karena Disini Gak Bisa Mudah Dipaktorkan Aku Cari Teman-teman Bisa Pakai Lengus ABC Ataupun Melengkapi Kuadrat Sempurna Disini Aku Mau Cari Akar-akarnya Pakai Cara Melengkapi Kuadrat Sempurna Biar Teman-teman Juga Belajar Mungkin Ada Beberapa Yang Belum Familiar Jadi Kalau Kita Disini Punya 2P S4 Sama Dengan 0 Kita Mau Cari P Yang Menghasilkan Nilai Ini Jadi 0 Kita Bisa Atau Bentuknya Karena Disini Kita Punya 2P Kita Bisa Cari Bentuk Something Kayak Gini P Something Disini Yang Hasilnya P Kwadrat Plus 2P Nah Disini Kita Bisa Plus 1 Dan Otomatis Disini Kita Jadi Minus 5 Kenapa Aku Ubah Jadi Minus 4 Jadi Plus 1 Dan Minus 5 Agar Yang Ini Bisa Berubah Jadi P 1 Kwadrat Ini Penting Apalagi Nanti Di Kalkulus 2 Di Integral Kalian Harus Bisa Melengkapi Kwadrat Sempurna Disini Kita Dapat P Plus 1 Kwadrat Minus 5 Sama Dengan 0 Diseteranakan Aja Sama Dengan 5 P Plus 1 Plus Minus Jangan Lupa Plus Minus Akar 5 P Sama Dengan Minus 1 Plus Minus Akar 5 Jadi Jadi Didapetin Akar Akarnya Itu Ada P 1 Minus 1 Plus Akar 5 Dan Ada P 2 Minus 1 Plus Minus Minus Akar 5 Disini Teman-teman Bisa Tulis Aja Ingat Bahwa Disini Kita Cuma Nyari Akar Akar Berarti Akar Akar Itu Bisa Kita Tulis Jadi Gini Minus 1 Minus Akar 5 Dan Teman-teman Harus Cari Daerah Yang Negatif Positif Hal Ini Sama Seperti Biasanya Teman-teman Bisa Cari Minus 1 Minus Akar 5 Terus Teman-teman Cari Minus 1 Plus Akar 5 Positif Negatif Positif Berarti Disini Berarti Teman-teman Dapetin Untuk Solusinya Adalah P Kurang Dari 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 Atau P Lebih dari Sampai sini Kita belum menyelesaikan Permasalahan yang ditanyakan pada soal Karena disini kita ketemu bentuknya dalam bentuk P Yaitu bentuk permisalahan tadi Kita diminta untuk menyelesaikannya dalam bentuk X Berarti kita perlu kebalikan P ini Karena P sama dengan mutlak X minus 1 Maka Diperoleh Mutlak X minus 1 Kurang dari minus 1 Minus akar 5 Atau Mutlak dari akar Mutlak dari X minus 1 Lebih dari minus 1 Per akar 5 Jadi kita perlu bongkar masing-masing Ini Dan ini Untuk mencari solusi penyelesaiannya dalam bentuk X Nah Untuk yang ini Teman-teman Tahu bahwa Mutlak dari X minus 1 Haruslah selalu Penilai yang non-negatif Sedangkan minus 1 akar 5 Ini jelas penilai negatif Jadi Gak mungkin Mutlak X minus 1 Itu kurang dari minus 1 minus akar 5 Disini kita punya Kumpulan kosong Jadi kita cukup nyari yang Mutlak X minus 1 Lebih besar dari minus 1 plus akar 5 Disini Berarti teman punya bentuk X minus 1 Nah Bisa dijabarin pakai definisi Atau teman-teman pakai hal penting yang tadi udah aku tulisin Yaitu yang nomor 3 Yang nah Yang jika mutlak FX Lebih dari A Untuk suatu bilangan Real A Maka Kita punya ini Berarti disini kita punya Sehingga Ini aku cuma coret-coretan Teman-teman bisa rapiin sendiri di Catatan masing-masing X minus 1 Disini Minus 1 Per akar 5 Atau X minus 1 Kurang dari minusnya ini Berarti 1 Minus Akar 5 Disini teman-teman bisa dapetin X lebih dari akar 5 Atau X Kurang dari 2 Minus akar 5 Dan Dengan syarat X Yang mana Ini jelas Tiga Disini kita perlu ingat bahwa X-nya Tidak boleh Oh maaf X-nya tidak boleh 1 Jadi HP-nya Itu bisa kita tulis X Anggota R X 5 Atau X Dengan syarat X-nya tidak boleh Sama dengan 1 Ini penelitian Untuk nomor 1C Aku lebih prefer Pakai cara ini Dimana Aku memisalkan P Sama dengan mutlak X minus 1 Ketimbang kita pakai Definisi Dari nilai mutlak Di awal Aku rasa akan Lebih cepat Karena disini kita Ketemu Tasamaan kuadrat Jadi ini Untuk nomor 1C Kita bisa Lanjut Ke nomor 1D Yakni nomor Terakhir Untuk video Pembahasan Kali ini Jadi Soalnya Mungkin Bentuknya Rada Aneh gitu Kita punya Akar X plus 1 Minus 5 X minus 5 Disini aku secara Langsung Nulis aja Kayak gini X plus 1 Nah Disini ada bentuk Pecahan Dan ada bentuk akar Akar terdefinisi Disini aku tulis Singkat-singkat aja Bisa teman-teman Lengkapi sendiri Di catatan masing-masing Maka Kita punya X Haruslah Tidak sama Dengan minus 1 X Haruslah 1 Atau langsung aja Kugabungin Berarti Jadinya X Harus lebih besar Dari minus 1 Lalu Kita perlu Perhatikan Bahwa Diperhatikan Bahwa Akar dari X plus 1 Bernilai Ini Atau Strictly Positive Berarti Dapat Dikalikan Dua ruas Dengan Kedua ruas Dengan Akar X plus 1 tanpa mengubah tanda ketaksamaan. Tanda ketaksamaan. Sehingga ini aku opas maaf pada ngelengkelat aku opas disini kita bisa dapet x plus 1 minus 5 x plus 1 kurang dari 10 akar x plus 1 disini kita sederhanain aja kita bisa dapet minus 5 x plus 1 9 nah sampai sini kalau aku pribadi senang dengan memisalkan tapi jika teman-teman bisa ngerjain langsung ya, gak apa-apa ini memisalkan P sama dengan akar x plus 1 maka P kuadrat sama dengan x plus 1 sehingga disini kita punya minus 5 P kuadrat 9 P ini bisa teman-teman sederhanakan jadi 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 9 P atau 5 P yang saya taruh di depan 5 P kuadrat ditambah 9 P lebih dari 6 P nya kita faktorkan 5 P 9 0 ini bisa teman-teman gambar atau mungkin langsung aja juga bisa kan 9 5 terus ini 0 terus tadi syaratnya gak boleh minus 1 ini gak boleh nah tapi nilainya gak boleh minus 1 dan harus lebih besar dari minus 1 untuk sementara kita cari dulu solusi dari yang tak samaan atas ini ini kan ini nah tapi kita cari yang lebih dari minus 1 jadi disini kita tulis aja dulu untuk solusi ini itu P kurang dari atau P lebih dari 0 karena oh iya disini masih berupa dalam bentuk P jadi disini kita mau cari dalam bentuk akar X plus 1 kita harus cari dalam bentuk X sedangkan kita baru mengelesaikan dalam bentuk P jadi disini kita kembalikan ke bentuk X plus 1 atau X plus 1 nah yang ini tidak mungkin hiburan kosong kenapa? karena tidak mungkin ada nilai X yang menghasilkan akar X plus 1 itu kurang dari sesuatu yang bernilai negatif jadi yang ini tidak mungkin sedangkan yang ini akar X plus 1 lebih dari 0 selalu benar selalu benar asalkan terdefinisi berarti asalkan memenuhi syarat memenuhi X lebih dari minus 1 nah berarti hiburan penelisai yang memenuhi ketasaman ini itu tidak lain X anggota bulan real X lebih dari minus 1 jadi untuk soal nomor D mungkin kelihatannya aneh karena ada akar dan ada pecahan juga tapi cukup simple cara pengerjaannya yang penting teman-teman ingat hal-hal penting yang sudah kucatat di atas tadi dan banyak-banyak latihan soal juga karena kalau teman-teman tidak banyak latihan soal teman-teman mungkin tidak sadar bentuk-bentuk yang tadi aku misalkan kayak P sama dengan mutlak X min 1 atau P sama dengan akar X per 1 bahkan sebenarnya itu tidak perlu dimisalkan pun tidak apa-apa kalau teman-teman sudah kenal polanya dan tahu oh itu tuh seperti itu itu tidak perlu teman-teman misalkan disini aku emang sering memisalkan supaya mudah dilihatnya dan penulisannya juga lebih oke itu kira-kira ada 4 soal yang udah aku bahas di video ini untuk coret-coretan rapinya nanti juga akan aku bagikan setelah mungkin sekalian semua soal-soal untuk latihan UTS mungkin untuk video kali ini cukup sekian aku ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton untuk yang ingin bertanya bisa langsung PC aku ataupun tanya di grup sekali lagi terima kasih terima kasih Terima kasih.